hai oke pada video kali ini saya mendapatkan servisan magic.com ya merek kirin bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman kali ini saya akan menservis sebuah magic.com merek kirin ya jadi magic.com ini dia hidup menyala indikatornya tapi ini kemarin pemiliknya ini bilang bahwa nasinya ini kering ya jadi setelah dia masak sudah matang posisi kok itu matang kemudian balik lagi ke warren itu tapi dia dibiarkan sehari itu langsung kering ya jadi nasinya tidak bisa dimakan kalau terlalu kering jadi kita akan langsung kita bongkar ya tutup belakangnya tutup bawahnya kita congkel seperti ini jangan lupa baunya kita lepas dulu oke ini adalah penampakan dari magic.com ya magic.com merek kirin saya kira magic.com semua magic.com hampir sama ya skemanya hanya berbeda bentuk sweetnya mungkin oke jika magic.com anda mengalami kerusakan yang sama yaitu nasinya kering teman-teman bisa mengikuti video ini sampai selesai dan cara memperbaikinya oke langsung saja kita bisa kita ke TKP disini ada sebuah termostat ya atau bisa dibilang otomatis saklar otomatis jadi dia kalau memenuhi derajat sekian itu dia akan memutus sendiri ya jadi bisa on off sendiri sesuai dengan suhu yang tertera pada bodi ya nah ini dia termostatnya jadi ini otomatis dia akan memutus sendiri jika panasnya mencapai suhu yang tertera pada bodinya disini tertulis 80 80 derajat ya kita akan menggantinya yang lebih rendah lagi entah 70 atau berapa nah ini dia tertulis 80 81 ya Nah itu dia kita akan cari penggantinya disini saya mempunyai 80 juga yang baru dan saya berinisiatif saya akan ganti dengan yang 70 derajat saja agar dia tidak terlalu kering ya Hai teman-teman bisa membeli alat seperti ini di toko elektronik terdekat harganya sangat murah mungkin kisaran di bawah 10.000 ya kalau di sini kalau di tempat kalian mungkin beda sedikit lah kita akan pasang ya karena ini soketnya tidak sama kecil dan besar saya akan kasih kabel lalu kita sambung saja kita solder agar lebih mudah oke bagi anda yang menyukai video ini jangan lupa like comment dan share apabila video ini bisa bermanfaat di sini kita sama-sama belajar tentang service barang-barang elektronik terutama elektronik rumah tangga ya karena kebanyakan rumah itu pasti mempunyai barang elektronik bisa televisi kulkas mesin cuci maupun menjadi kom seperti ini ya dan lain-lain oke kita saya akan sambung seperti ini sambung kabel saja lalu kita akan solder supaya mereka dengan kuat ya Nah seperti ini nah sangat mudah sekali ya langsung kita solider jadi perlu dipahami bagi anda yang mecikomnya kering maksudnya nasinya kering itu teman-teman bisa langsung ganti saja ini dengan nilai yang dibawahnya oke langsung kita akan konsolasi seperti ini agar aman ya ini sudah jadi kita akan sambungkan ke bagian kabel yang menuju ke dermostatnya ini bolak-balik sama ya sebab dia hanya fungsinya hanya sebagai saklar saja saklar otomatis makanya kalau ini rusak maka dia akan otomatisnya tidak akan bekerja dan elemen akan bekerja terus-menerus sehingga panasnya over lalu nasinya akan menjadi kering ya oke yang satunya kita akan sambung ini bisa diterapkan pada semua merek mecikom ya entah kosmos atau lain-lain miyako maupun maspion pokoknya lain-lain pasti menggunakan fungsi ini mungkin kalau mecikom model baru sekarang mungkin sudah tidak dipakai ini ya mungkin dimodip di elemennya elemen sabuknya oke ini nggak kelihatan maaf tapi yang jelas ini yang aslinya itu 80 dan saya penggantinya 70 derajat oke kita akan pasang nah ini sudah selesai pemasangannya teman-teman bisa lihat jadi dia menempel sama bodi pancinya ya deket elemen sabuknya oke kita akan rakit nah sudah jadi oke kita tinggal calling pemiliknya untuk mencoba memasak semoga video ini bisa bermanfaat sekian dulu video kali ini semoga bisa menambah ilmu ya kita sama-sama belajar tentang service elektronika sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam mas cek elektronik selamat menikmati selamat menikmati